Nah, eh mau infrared? Mau nilai? Kita tunggu dulu ya kameranya. Ini kita suasananya memang tidak biar santai, biar natural. Ayo. Baru maaf, kayaknya. Suara-sara nyada. Gak apa-apa, dia suaranya. Amin? Tau saja, Hentok. Tau lorongnya beginilah, Hentok. Ustaz Bambang. Ustaz, walaupun saya tidak tahu, saya biar penambang juga tahu. Ustaz siapa namanya? Nama saya Aldia. Ustaz, Aldia. Saya lebih dikenal Aldia Tanju. Di samping kiri saya ini ada Ibu Alimundrati. Ibu Alimundrati saya. Tidak, gimana? Pertanyaan pertama itu justru langsung menuju ya. Gimana menjaga waktu sehingga bisa balance semuanya. Karena kan saya sudah tahu nih, si ibu yang orang mencubung, si penasih ya. Nanti sampai mana lagi tadi. Menjaganya bagaimana, Teng? Ya, yang jelaskan memang kegiatan, katakan-katakan sekarang kita ada berada di ayam goreng. Ini kegiatan pribadi, kegiatan berlaga, kegiatan manajemen. Ini menjadi kesibukan yang berkombinasi ya. Kita akan terkoneksikan. Ini kalau dari segi waktu ya, kita sama-sama ada waktu 24 jam. Nanti juga 24 jam, 24 jam. Soal pengaturan waktu saya pikir, ya pertama ada yang rutin, ada yang prioritas. Dan sesekali ada juga suara sana. Seperti hari ini kan juga sebuah pertemuan yang buat saya cukup surprise. Yang kata tadi pagi, Yang Purgo, Biasuanggomo, gak ketahun. Ada kawan-kawan, sepenuhnya sama sebangbang. Bambang ini, yang mana, ini apa ini? Ini ya, mereka kutus. Itu aja, jadi kedatangan ke sini. Pertama, menemui tamu yang dimaksud. Karena ada tamunya, katalah biselan itu, tamu itu harus dimuliakan sebagai raja. Kalau pakai filosofi. Berarti, bertangunya, biar-biar tetap seluruh baik. Atas izin Allah. Iya. Kalau bukan-bukan Allah, kita gak ketemu ya tadi ya? Eh, bukannya udah pernah ketemu ya? Udah. Udah. Kan waktu yang di... Adikolo. Adikolo. Bagi waktu, ternyata memang perlu manajemen yang baik. Nah, sekarang, bagi waktu antara keluarga dan kegiatan. Untuk dua tahun belakangan ini, saya lebih banyak di rumah. Nah, di rumah, perhatian, di rumah tentu dinamikanya kita buat dengan rupa. Karena ini bukan suasana belajar. Tidak ada, karena kan suasana COVID-19 ini itu membutuhkan anak-anak untuk belajar secara taring. Sehingga saya yang juga punya dasar di pendidikan, saya lebih sisanya dosen pendidikan. Karena itu, suasana belajar. Biasanya anak-anak yang telah bilang gini, mereka sudah baca di dalam 6 jilid buku yang kita lihat. Lalu, sekitar 1.500 kalaman, dibaca secara enjoy, secara asik, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya, juga lain-lain. Karena dia lebih memasak, terus tidak memasak dulu. Jadi, kita di rumah, suasana belajar saya buat untuk bermacam variasi, supaya tidak bosan, karena akan ada anak kita lagi menjenuh. Menjenuhkan. Jadi, kalau soal pembagian laku, saya pikir saya aktif berdarwa sejak tahun yang minggu 4, membuat sekitar 37 tahun, ya, 37 tahun saya laku. Jadi, rasanya saya lalui saja sesuai dengan komentar waktu, dengan pengumat, dengan jamanan. Tapi, terserah saja memang, sepulang saya dari pendidikan khusus di pesantren 4 tahun yang lalu, itu mungkin saya lebih banyak di rumah, dan mendatangi baju-baju keumatan, masifatnya, lebih peneguhan-keneguhan nilai keilmuan dan keimanan Islam. sepertinya, sepertinya, lor, mungkin kita harus banyak bermanfaat. Kita harus banyak bermanfaat. Oh, iyalah masalah kenal Iya, cuman gak tau ya Beliau itu sama Armantah itu kan sahabat Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau ya Aku angkat tangan Ya Gimana sekarang ini Kesan-kesannya mendamuni Beliau dalam perjalanan hujung Ya senang sih Sambil Sambil berlaku juga Apa yang paling disukai Maaf dari beliau Selama dalam perjalanan Yang paling disukai tentang Di perjalanan? Apapun beliau Gak tau ya Kalau saya ngerti beliau Gak tau ya Gak tau ya Gak tau ya Gak tau ya Kok ini bisa digerogi Gak tau ya Ustaz Saya ingin nak pemandangnya Satu saat Kuat mendidik anak Silahkan mendidik anak itu Bagaimana? Sikap mendidik Menjadi persoalan serius Maksudnya Maksudnya pada diri saya Ada dua hal yang Sangat Terjecek Kesepalian, kekeluargaan, kekependidikan Yaitu keteladanan dan kewibawaan alam Kita punya persoalan Keteladanan dan kewibawaan alam Karena sesungguhnya Kita sangat bisa memaklumi hari ini Cukup dengan dia punya Fasilitas android Asal dia rajin Sejak berselancar Dengan browsing Dan kerja-kerja kelakuan Yang mengarah kepada Keilmuan Lawasan Dan macam hal Itu yang positif Banyak yang bisa dilakukan Negatif pun Sama Bagaimana? Soal pendidikan Itu lagi-lagi saya merasa Menurut Saya mulai banyak waktu di rumah Saya melihat Ternyata Ketua kata Rasulullah Didiklah anak-anakku Karena mereka akan berada Pada zaman yang berbeda dengan zaman Walaupun dasar ini Lebih banyak disebut Sebagai danilu para Ketua belakang Tapi kata kuncinya Didiklah anak-anakku Karena mereka akan berada Pada zaman yang berbeda dengan saya Kalau selama ini Saya dengan anak-anakku Lebih banyak Mengajak anak-anak Untuk menjaga hal-hal yang Yang tidak rutin ya Salat di bawahku Kita coba untuk sholat berjamaah Di awal waktu Kecuali kalau subuh Memang saya selalu ke masjid Kalau anak-anakku Kalau kayak Bukan pada anak saya Yang baru Mungkin berada di pesantren Yang dimampilkan Kalau saya Sampai Subuh Sudah sejak 13 bulan saya disini Kegiatan saya itu Dari wajib-wajib Kalau subuh Sholat 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 Yang lain Bergantung kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Secara aktivitas Untuk menangkan Usaha Kita juga Berjalan secara Normal Dan Hal-hal yang Bisa dilakukan Yang akan dilakukan Dan kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Kalau kegiatan Ada dua komando Jangan sampai Ada dua komando Ibunya menyuruh Bapaknya melarang Yang sering saya ingatkan Pada istri saya Jangan pernah Ada dua komando Dalam pendidik Anak Terlepas mungkin Arahan kita kurang cepat Tetapi jangan Membantah arahan Ini Dari Dari Kompong-kompas Misalnya Mes Mes Dauh temennya Atau anaknya gini Kamu jangan merokok ya Kalau gitu Karena ngerti Tapi ternyata Nanti Pasangannya Malah beliin rokok Itu yang begitu-begitu Sering terjadi Termasuk Bapaknya Atau ibunya Umum agamanya Lebih dalam Jangan pacaran Malah anaknya dikasih Backstreet Kedualisme itu Dua komando Itulah yang Sering menimbulkan Atau soalan Sejelas Jadi Kemudian Jadi Kalau boleh Saya simpulkan Teknologi Harus dikuasai Tetapi Selanjutnya Teknologi Harus Bisa digunakan Untuk Kemaslahatan Terutama Dalam kehidupan Sehari-hari Dan Tidak boleh Ada Dua lingkungan Ini Jadi modal besar Tidak Tidak Terima kasih Sekali Mau Kemana lagi Habis ini Kita datang Kesini Spesial Untuk menemui Anda semua Soal Soal Makuman Pasti Ada beberapa Rencana-rencana Kecil Yang bisa digesel Waktunya Yang bisa disegerakan Kembali Kemungkinan Selesai Menemui Selalu masih belajar, kalau secara akademis kan sudah saya lalu 30 tahunan, sekarang secara praktis, secara empiris, saya banyak belajar dari istrikaya serang saja, saya banyak menanyakan pada pria, walaupun kemudian pada tingkat Amerika sudah saya lalu, paling jelas kita memposisikan kawan-kawan karyawan di sini sebagai saudara kita, dan kita punya pola pengelolaan mungkin sudah mulai kita langsir, yaitu berdoa sesolat, kita ambil filosofinya soal kesedinannya, kebersamaannya, merapatkan barisan, kesatuan pemandu, dalam kesusuan, konsentrasi, fokus, komunikasi, saling menyapa, kita coba tarik, karena basic saya untuk pendidikan, jadi kita coba filosofi sholat dalam mengelola kegiatan usaha ini, kita pakai, dan memang kita peringkatkan keras, kalau diketahui ada teman-teman pekaryawan atau karyawati yang dengan sengaja meninggalkan sholat, karena sebetulnya dia tidak ada alasan, perempuan kan kalau ada mens, ada hand, kalau dia sedang suci, kalau sedang mens, sudah cahit, dan kemarin kan tidak ada alasan. Alhamdulillah setelah kita bertemu Ramadan yang lalu, Ramadan itu juga punya pengajian rutin, setiap sebulan sekali, menggugat suasana kebatinan dalam konteks keislaman itu telah semakin memuat, walaupun tetap kita menghormati tampilan-tampilan tamu kita yang beragam-ragam, ya karena kita berbisnis, kita berdagang orang belajar rumah kita, kalau dia tidak sesuai dengan hormat kita, kita pilihnya paling, ya Allah mudah-mudahan ada kesempatan dari waktu, ya tentu tidak. Kalau nanti kita sudah punya daya tawar dengan publik, mungkin kita buat bagian itu pengamanan depan. Kalau di Aceh kan enggak boleh tuh, langsung bisa ganti baginya di tantok. Kalau di sini kita belum bisa, jadi persoalan dengan omset dan persoalan dengan yang lain. Dan itu masih bernuansa duniawi, tapi paling tidak semampunya kita jaga terutama aspek kehalalan, aspek. Sifatnya prinsip ya, kita juga tidak ada ikut-ikutan yang memasang atribut-atribut yang mengeringkuti akidah Islam. Karena ketika kita memang di sini, walaupun kita tidak pasang kaligrafi di depan. Tapi kita sejak dulu dan sesungguhnya, almarhum Pak Suritok, walaupun persoalan yang tidak seperti saya, tapi beliau akan berpihak pada misi dakwah dan komunik-komunik sebagai seorang masing-masing. Jadi kesimpulan dari saya untuk tahun 2016, juga bagian daripada selaturah ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.